Saya yang terhormat kepada Bapak Carol Asmi dan teman-teman sekalian Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa dari hasil makalah saya yaitu analisa mengenai sosialisme dalam film The Smove Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sosialisme Sosialisme itu diciptakan oleh Karl Marx Karl Marx beliau adalah seorang filsuf dari Jerman Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan bersama-sama akan menghasilkan suatu kepentingan bersama Nah, ternyata dalam film The Smove tersebut memiliki kaitan erat mengenai sosialisme Dalam desa The Smove tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kaum komunis Kaum komunis yaitu sama halnya dengan desa Smove Yang diketuai oleh Papa Smove Papa Smove itu mengepalai dari adalah seorang kepala dari desa Smove tersebut Dan memiliki banyak anggota-anggota keluarganya dalam desa Smove tersebut Nah, ternyata mereka memiliki sosialisme dan film The Smove memiliki kaitan yang sangat erat Nah, kaum komunis berbeda halnya dengan kaum kapitalis Nah, kaum kapitalis ialah dalam cerita The Smove Sebagai contoh adalah seorang kaum sosialis Yang memiliki pemikiran yang egois Berbeda dengan pemikiran oleh kaum komunis Nah, kaum kapitalis tersebut dicontohkan sebagai seorang gargamel Gargamel adalah seorang penyihir yang jahat, yang licik Yang memiliki pemikirannya sendiri demi kepentingan dirinya sendiri Berbeda halnya dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh kaum komunis Yang saling bantu-membantu, gotong-royong, tolong-menolong Dan saling memiliki rasa simpati, kasih sayang, empati, dan cinta terhadap sesama Seperti itu Nah, sosialisme yang saya analisis di sini adalah Cinta diri Cinta diri adalah sesuatu nilai yang dimiliki oleh seluruh manusia Nah, yang berarti bahwa cinta mereka akan kesenangan dan kebahagiaan diciptakan untuk dirinya sendiri Sama halnya dengan film The Small Cinta diri itu diciptakan untuk menimbulkan rasa kebahagiaan dan kesenangan terhadap dirinya sendiri Dan menghindari suatu kemalangan diri Dan sehingga mendorong hal tersebut untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan gisi bagi mereka sendiri Seperti halnya bagaimana mereka menciptakan suatu kebahagiaan untuk dirinya sendiri Dan menimbulkan efek bagi dirinya sendiri Tanpa terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan Seperti rasa sakit secara moral, secara materi, maupun secara emosional Perilaku manusia umumnya berarkar pada keegoisan Dan hal tersebut adalah salah satu dari nilai cinta diri Di mana terdapat cinta diri, disitulah terdapat suatu keegoisan dalam diri sendiri Dalam kaitannya dengan film The Smove Para tokoh The Smove memiliki suatu cinta dirinya masing-masing Nah, seperti contoh Smufit Suatu hari Smufit sedang berulang tahun Nah, Smufit jalan-jalan ke desa Smove Ia berharap bahwa kalau keluarga-keluarganya memberikan ucapan Memberikan ucapan selamat ulang tahun Dan mengadakan suatu perayaan Untuk membuat ulang tahunnya Dan mengadakan suatu Sesuatu untuk The Smove Eh, untuk Smufit Untuk merayakan ulang tahunnya Entah kejutan dalam bentuk kado, hadiah, ataupun kue ulang tahun Nah, dari bukti alur cerita tersebut Smufit memiliki rasa keegoisan dalam dirinya Eh, ia menyapa semua teman-teman Semua keluarga-keluarganya Sekiranya ada yang ingatkan hari ulang tahunnya Nah, ia melakukan hal tersebut Untuk mencegah suatu kemalangan diri Yaitu yang membuat perasaan sedih secara emosional Nah, Smufit tidak berharap mendapatkan suatu perasaan tersebut Nah, lalu bukti contoh yang kedua adalah Malui Gargamel Gargamel memiliki pemikiran Yang berbeda dari kaum Kaum komunis Nah, Gargamel memiliki pemikiran Yang menguntungkan bagi dirinya sendiri Sama halnya dengan Sebuah suatu cinta diri Yang dia ciptakan Nah, Gargamel menginginkan Sebuah formula Sehingga dengan formula tersebut Ia dapat memiliki Sehingga dapat orang-orang berada di bawah kekuasaannya Dengan ia menciptakan suatu esensi-esensi birunya Nah, tentu esensi biru tersebut Diciptakan melalui formula Yang formula rahasia Yang hanya diketahui oleh para-para Smuf sekalian Nah, dengan Gargamel pun melakukan aksi liciknya Ia menjemput Smufet Dan melakukan hal-hal lainnya yang membuat Smufet merasa Akan memberikan formula-formula rahasia tersebut Dengan tindakan Gargamel tersebut Adalah suatu tindakan Bahwa Gargamel Melakukan aksi cinta diri Tetapi terhadap keinginannya Bukan terhadap suatu kebutuhan Tetapi Jahatnya Gargamel tidak memikirkan tentang Kesenangan akan orang lain Dibuktikan dalam alur Gargamel Membawa Smuf-Semuf ke penjara Untuk menghasilkan cairan esensi-esensi biru yang lebih banyak Nah, Gargamel tidak memikirkan Kalau para Smuf sedang merasa kesakitan Ia lebih memikirkan Akan menghasilkan esensi biru yang lebih banyak Sekian analisa sosialisme dalam film Dan Smuf Yang setelah saya presentasikan Jika terdapat kekurangan Dalam presentasi yang saya jelaskan Saya mohon maaf Atas perhatiannya, terima kasih